Intro Selamat petang salam sejahtera Isu hangat petang ini Natizen dakwa TMJ JDT tak ikut SOP pada majlis perpisahan Berita sepenuhnya Natizen mempersoalkan sama ada putra mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim Dan pasukan Johor Darul Tazim JDT Tidak mematuhi prosedur operasi standar SOP Pada satu majlis makan malam baru-baru ini Laman Johor Southern Tigers di Twitter dan Facebook Pada pukul 11 malam 10 Mei lalu Memuat naik gambar Tunku Ismail dan pasukan JDT Mengadakan jamuan perpisahan Untuk meraihkan pemain tengah Haris Harun yang juga merupakan ketua pasukan berkenan JDT mengumumkan Haris mengundurkan diri daripada sekuat itu Pada awal hari berkenan Di media sosial berbagai reaksi diberikan Terhadap majlis makan malam itu dengan mengkritik Tindakan putra mahkota dan JDT Kerana melanggar peraturan yang melanggar acara sosial Mereka juga mempersoalkan mengapa penjarakan fizikal tidak dipatuhi Ramai juga menandakan akaun Twitter pihak polis Dan memberi pertahanan Menteri Pertahanan Ismail Sabriakub Bagi bertanya sama ada tindakan akan diambil atas insiden itu Tidak jelas di mana majlis makan malam perpisahan itu diadakan Pada masa itu beberapa daerah di Johor Yaitu Johor Bahru, Kulai dan Kota Tinggi Dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP Manakala daerah-daerah lain dikenakan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB Bagaimanapun garis panduan Majlis Keselamatan Negara MKN Bagi PKP dan PKPB pada 10 Mei Melarang seberang penganjuran acara sosial Sebelum itu, SOP bagi PKPB yang bermula 6 Mei memberangkan majlis sosial Diadakan pada kapasiti ruang 50% Namun menegaskan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial perlu dipatuhi Malaysia kini telah menghubungi Ketua Polis Johor Ayub Khan Maidin Pice dan Ismail Sabri untuk memberikan komen Malaysia kini juga sedang coba mendapatkan respon daripada Istana Johor Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri pada 13 Mei lalu Bertitah bahawa adalah penting bagi rakyat mematuhi SOP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 Sultan Ibrahim bertitah langkah itu termasuk penggunaan pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal Pada 11 Mei, Ismail Sabri berkata polis perlu mengeluarkan kompaun serta merta kepada sesiapa sahaja yang melanggar SOP Tidak kira sama ada Mereka golongan kayangan VIP atau orang biasa Berita di petik dari Malaysia kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye Bye